Limbah medis termasuk dalam kategori B3 yang berarti membutuhkan penanganan khusus, sehingga perlu dilakukan pengolahan agar tidak bisa dimanfaatkan kembali. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kaltara, Bakuh Dwi Tanjung mengatakan, jika limbah medis tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan ada oknum yang memanfaatkan limbah medis tersebut untuk digunakan kembali. Hal tersebut sempat terjadi pada tahun 2016 silam, di mana Ombudsman mendapatkan temuan limbah medis berupa vaksin yang dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Limbah medis juga memberikan dampak pada kerusakan lingkungan bila tidak dilakukan pengolahan dengan baik, sehingga diharapkan semua fasilitas kesehatan yang ada di Kalimantan Utara bisa melakukan pengolahan limbah medis yang tepat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Yang apalagi belakang kita masuk ke sana adalah, kita punya kejadian seperti ini, jika limbah vaksin tidak dikelola dengan baik, tahun 2016 kita pernah kecolongan, itu vaksin kita dipalsukan. Nah, jadi botol-botol vaksin yang tidak dikelola dengan baik, vaksinnya bisa ditempatkan oleh oknum-oknum, darutama ke Jawa. Nah, itu yang menurut kita cegah, penyalahgunaan limbah seperti itu. Lalu, juga apa namanya limbah medis ini kan juga sangat berdampak kepada lingkungan.